Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pertama ini, kita ketemu ini ya Kita berusaha untuk saling menjaga kesehatan Kami berdua ini dimana? Daerah Pentagon Row Pusat terbunuh belanjaan Tapi akhir tahun biasanya uang wakil Nek-nek-nek-nek Nek-nek-nek Nek-nek 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 Biasanya kan terang-nek Nek-nek 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 Sepisya Sepisya Dan sekarang juga angka kematian di Amerika Serikat itu sudah mencapai 300 ribu ya Lebih soko telung atau sewu Terus diperkirakan Terus akan berkambah Masih ada yang bisa diperkirakan waksin Tapi Yang jenengi presiden terpilih Joe Biden bilang ini dark winter Buh susu Jadi memang Siap-siap wang Amerika Kematian tokohnya akan akeh Jenengi wang sing batal nao Hiburan akhir tahun ya Wah keh sing Belum juga akhir tahun Bahasa yang mau-mah Saki Milih online Ya Nah Tapi walaupun Ada dark winter ya tak ya Itu tidak menutup Kesempatan Atau keinginan Sebagian diaspora Indonesia di Amerika Serikat itu Untuk tetap berbagi Bener Kita gak usah sama nih Ya kan Nah terutama di masa-masa Natal Yang sulit nge-niki ya Ya yang memang berat ini Mengenai ku akeh sing memberikan sumbangan cak Bener Nah ditantai dulu kita nih Karena Keadaan Pandemik ini Jadi Kita lebih fokus Kepada actual Needs Gitu yang ada gitu ya Sehingga Menyambut hari Natal Tetis Kotaroli Bersama masyarakat Kristiani Indonesia di Washington DC area Menggagas ide membagikan paket makanan bagi keluarga-keluarga yang terkena dampak pandemi Corona Tentunya dengan semangat Natal kita ingin berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan Mereka menyiapkan 150 paket sembako yang berisi berbagai bahan kebutuhan pokok Serta bumbu masakan khas tanah air Panitia Natal ini bekerjasama dengan organisasi Nirlaba Indonesian American Association Atau IAA Didukung Pemdasar Tempat dan Sumbangan Masyarakat Inisiatif awal dari IAA ya Karena mereka yang Dari sudah Dari sejak Pandemik ini dimulai Mereka bekerjasama dengan Montgomery County Yang menyediakan bahan makanannya Kemudian IAA mengorganize untuk volunteernya gitu Sejak 6 bulan terakhir IAA memang banyak melakukan kegiatan pembagian sembako bagi masyarakat Kegiatan bakti sosial dengan Panitia Natal bersama ini sekaligus meresmikan gudang baru IAA di Gatorsburg, Maryland Kita dapatkan dari atas dana dari Montgomery County Health Care Initiative Foundation Karena selama COVID-19 pandemic ini Banyak masyarakat kita yang mengalami food insecurity Artinya mereka membutuhkan makanan Terutama yang masih mempunyai anak kecil Karena mereka belajar online Belajar di rumah Biasanya mereka makan siang di sekolah Tapi karena COVID ini mereka tidak ke sekolah Jadi orang tuanya juga nggak bisa kerja Kegiatan bakti sosial seperti ini juga amat diapresiasi oleh Yudo Sasongko Konsuler fungsi penerangan KBRI Washington DC Ini luar biasa pertama kali IAA berhasil mendapatkan keren dari pemerintah tempat Mudah-mudahan bisa berlangsung untuk terus untuk membantu komunitas kita Bagi mereka yang membutuhkan paket sembako tentunya amat bermanfaat Ini diakui oleh Reno Fianti yang datang dari Baltimore Sekitar 80 km jauhnya Untuk mengambilkan paket-paket bagi diaspora Indonesia yang membutuhkan Ini idea yang baik Karena ini kan pandemik ya Mungkin beberapa orang yang butuh untuk kebutuhan seperti ini Dan yang baik juga adalah Dia kasih dari dari tapi kasih yang non produce gitu Jadi untuk penyelesaian cukup Selain bakti sosial seperti ini, Panitia Natal bersama masyarakat Kristiani Indonesia di Washington DC juga akan memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja dan sekolah di Papua. Atas nama Panitia dan seluruh masyarakat Kristiani yang terlibat dalam kepanitian ini, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021 dengan penuh semangat dan harapan yang baru. Dari Gatorsburg, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, seluruh habis gini kita punya cerita-cerita lain soal liburan di masa pandemi. Pandemi, masa kreatin ya. Ya, tapi setelah neseng, si jikin. Wuuuh, caranya susuk salju. Salju, salju pertama yang lumayan besar tapi gak jenis, DC mau ngerotok kecepatan sudut tapi lumayan sampai jadanya ya. Perkiraan ramalan itu sampai patah nginci, sementara yang nguya kalau sampai ulas nginci lho ya. Ulas nginci? Ulas nginci. Ulas nginci? Ulas nginci lho. Waduh, tak banjir aja ya. Suwira anu loh, jantan wengi ya seperti salju ya. Mungkin anu masih seneng tapi terlalu kandel, terus anu badai ya waktu mudeni ya. Iya, mudeni lah, Cak. Nah, anu badai itu anu seng jendengi kajangan pohon natal ya. Karena emang suasana natal, mendekati natal, terus anu lagi nih, para sampean abang. Oh, iya. Apalagi sampean kotak-kotak abang hijau kayak pohon natal. Iya, mas kero iya. Kok sih si sangko pohon natal kalau ngomong? Mas kero iya sok mecing lah, sok seragam ya toh. Emang natal itu salah satu holiday atau apa ya, perayaan, keagamaan yang paling banyak dirayakan di Amerika Serikat ya, Cak? Sausnya thanksgiving ya, tapi ya sepisa meneh nih, mergoye ki suasana seperti ini ya. Jadi akeh yang membatalkan juga, yang ketemu keluarga ini, tahun ini pekso sing jendengi natal virtual. Saya denisikin ini bodoh ini kan, bodoh virtual, Lebarat lo. Ika ga mendekati natal kalau di akeh yang virtual ini. Nah, kali ini ceritanya apa, Cak? Nah, ini di New York. Ini kan mendekati akhir tahun, sejeni kan holiday season. Biasanya kan berwamini, ada berbagai perayaan. Di saat pandemi sekalipun, masih sulit untuk masuk ke kawasan perkantoran dan perbelanjaan Rockefeller Plaza. Yang terkenal dengan pohon dan hiasan Natalnya. Tapi, ini tidak menghalangi niat ratusan orang tiap hari yang ingin berkunjung. Padahal, sejumlah bus sudah diparkir untuk mencegah kerumunan. Saya bisa melihat sedikit kelihatan antara bus. Mereka mempunyai bus untuk menghentikan orang-orang dari berkongregasi di jalan. Tapi masih tidak akan menghentikan orang-orang, terutama New Yorker, yang terkenal dengan turist yang ingin melihat saat ikonis itu, ketika buahnya terbuka. 3, 2, 1! Cemaran Norway Spruce berusia lebih dari 75 tahun ini sempat menjadi bahan olokan. Karena terlihat kumal dan menyedihkan saat sampai di kota New York. Banyak yang menyebutnya cocok dengan masa pandemi. Tapi, setelah berdandan, pohon Natal dan area sekitarnya berubah jadi semeriah tahun-tahun sebelumnya. Pengunjung harus antre berjarak maksimum 4 orang di dalam marka, dan hanya boleh menikmati atau foto di depan pohon selama 5 menit. Dekorasi jendela toko Zaks Fifth Avenue, ikon musim liburan akhir tahun yang biasanya penuh glamor dan mewah, kini bernuansa lebih simpel, menawarkan sedikit hiburan dalam suasana prihatin. Pada pandemi, ini sedikit depresi, tapi saya membuatnya yang terbaik. Ya, itu agak sad. Saya penurut, jadi... Kita harus positif, ini akan menjadi lebih baik. Dengan semuanya, kita masih harus memiliki sedikit Christmas, sedikit semuanya, sedikit semuanya, sedikit semuanya, dan semuanya. Semuanya semuanya, kan? Tradisi pohon Natal ini dimulai tahun 1931. Saat itu, para pekerja yang membangun Rockefeller Center menyisihkan upah mereka untuk membeli pohon Natal yang mereka hias dengan dekorasi buatan tangan dan untayan buah cranberry. Di tahun 2020, pohon setinggi hampir 23 meter ini dihiasi 50.000 jenis ornamen dan bintang dari kristal Swarovski. Apapun hiasan dan suasananya, selama 89 tahun, tradisi pohon Natal dan dekorasi di Rockefeller Center membawa secercah semangat dan kebahagiaan bagi yang melihatnya. Dari kota New York, VOA. Dari kota New York, VOA. Dari kota New York, VOA. Indonesia ya. Yang memang berpotensi untuk lebih beresiko lah, kena COVID-19. Tapi ya, untuk sementara sisanya hampir ratusan juta orang itu masih belum dapat vaksin. Nah, kami ajak nonton ya, apa ceritanya tentang proses ini distribusi vaksin. Terus apa yang disuntik pertama kali. Terus apa-apa yang disiap nong. Tapi setelah ini, di sini. Buat video kali ini. Ini pada saat ini, musim di tenangan tangga silikur. Ini berarti ya, silikur pas lah. Musim adem secara resmi, Amerika terutama Darah Desi dan luarung ling, memasuki musim kadeh 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 ini tangannya kadeh maka aku ya cukup sekarang ada orang ya, aku ya nganggu ada orang ya bisa kadeh kadeh ini, tekan dulu kadeh ini, nah kalau vaksin ini, jadi ini memang ada kabar yang menyenangkan tapi di sisi lain ada yang jenis dark winter jadi penularan yang seorang dadi virus corona, saat ini musim adem itu, meningkat terus dan kita sekarang sudah melihat ya cak ya beberapa daerah di negara bagian di Amerika itu mereka itu PSBB mana ya tapi cuma sebagian ya, jadi yang parah terutama ini nih, gak salah itu rumah sakitnya, daya tampungnya penuh, kayak di California kayak di California terus kemarin itu Delaware juga sempat mau PSBB lagi kan ngomong-ngomong soal vaksin ya cak ya kan persiapannya itu dua ke orang cuma, kalau digabung vaksinnya, terus disetujui sama Bepom, terus distribusinya di makanya itu terus di sejumlah kelompok yang dianggap rentan atau yang tugas-tugas kesehatan aku ingin mencoba ini kalau ada kalkulasi kan, misalkan terus terjadi terjadi apa karena darah harling itu ini aku tak coba, tak jajah aku orang-orang yang sewa 150 virus itu sewa Amerika 200 jutaan ini ada cerita soal produksi jarum suntik yang meningkat, gara-gara wong-wong itu panik vaksinnya itu bisa ada apa api jack, termasuk perusahaan yang ikut disibukan dengan pandemi dan mulai digunakannya vaksin Pfizer dan BioNTech di Amerika Serikat perusahaan ini memproduksi jarum suntik dan baru mendapat pinjaman senilai 590 juta dolar dari swasta maupun pemerintah federal untuk bisa memproduksi secara masal jarum suntik yang telah diisi ini simple dan potensi akan mempunyai hidup orang lain seluruh dunia karena sekarang ada orang yang tidak ada kemah atau vaksin karena jika jahatan suplikasi atau terlalu jika ini akan menjadi transformasional dan saya sekali lagi untuk semua ini sangat energis ini kita akan menjelaskan masalah kita sendiri kita akan mempunyai teknologi yang mempunyai itu tapi juga dengan kapasitas itu kita akan melakukan apa yang Amerika selalu melakukan untuk menunjukkan ke seluruh dunia dan mengatakan kita di sini untuk membantu pinjaman yang diberikan kepada Apijek digunakan membangun pabrik di North Carolina yang bisa memproduksi hingga 3 miliar jarum suntik setiap tahunnya at the end of the day at the end of the day this capacity is not only needed for the pandemic but is needed for America and that's where we get excited we're gonna build something that everyone's gonna be very proud of it's gonna give confidence that we will never go into another situation that people say wow we have a crisis can we manage while the US government in partnership with Apijek and other investors are saying we will never put ourselves later again let's build this incredible our campus in North Carolina perusahaan Corning Inc. yang memproduksi botol obat juga mendapat suntikan dana 204 juta dolar dari pemerintah federal guna meningkatkan kapasitas produksinya there's 350 million Americans there's billions globally so I really think there's plenty of room for multiple multiple injectors I'd be shocked frankly if only two will be on the market I would imagine four and five will be coming out to meet the need sounds like an enormous amount of injectors that could be utilized but when you get down to you know how you're gonna vaccinate 300 million Americans just the logistics itself is mind-boggling demikian laporan tim VOA Terima kasih. 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 Terima kasih.